Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di webinar kita Kali ini saya akan menjelaskan webinar Dengan topik Generative Design with Topology Optimization Perkenalkan, nama saya Chandra Diningrad Sebagai Engineering Solutions Consultant Dari PT ISIT Indonesia Ini adalah agenda kita hari ini Pertama saya akan menjelaskan Mengenai background terlebih dahulu Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai Topology Optimization Explanation Setelah itu baru masuk ke workflow Dari Generative Design itu sendiri Baru setelah itu kita masuk ke demo Sesi demo 1 Mengenai Simple Country Lever dulu Setelah itu saya coba selingin dulu Dengan penjelasan Design Constraint Baru setelah itu masuk lagi ke demo nomor 2 Yaitu mengenai pengolahan Reset Data atau hasil dari Topology Optimization Dengan memanfaatkan Teknologi Convergence Modeling dari NX Setelah itu masuk ke Success Slide Terakhir di Summary Ini adalah backgroundnya Jadi judul backgroundnya adalah Lightweighting is the Purpose Saya coba ambil salah satu contoh Dari regulator di US US KV Standard KV Standard atau Corporate Average Fuel Economy Yang meregulasi Yang meregulasi atau membuat regulasi Untuk para car manufaktur di sana Itu harus memiliki angka MPG MPG itu miles per galon Sebesar 29,7 pada tahun 2013 Dan harus mencapai Angka 54,5 MPG Pada tahun 2025 MPG itu miles per galon Artinya makin tinggi makin irit kendaraannya Jadi Kalau misalkan di rata-rata ini Setiap Tahun itu kenaikannya sekitar 10% Jadi Car manufaktur ataupun vehicle yang diproduksi di sana Setiap tahun harus memiliki Harus meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakarnya Atau pengiritannya Terlebih irit Sekitar Harus lebih irit sekitar 10% Naik setiap tahunnya Untuk mengatasi hal tersebut Gak mau salah satu-satunya cara Yaitu untuk Dengan Meregulasi overall Weight dari vehicle-nya Ada tiga cara untuk Meregulasi overall weight Pertama Reduce structural weight-nya Yang kedua Reduce Bisa juga Reduce size Dan weight Pada secondary system Misalkan suspension Dan segala macam Dan yang ketiga juga Bisa Meregulasi size Dan weight Pada engine-nya itu sendiri Yang diharapkan Dari regulator ini Mereka mengharapkan Hasilnya itu Bisa memiliki Better Fuel economy Atau Perekonomian Fuel yang lebih baik Nah Ini adalah Alasan Alasan dari Penggunaan Lightweight Penggunaan topology optimization Penggunaan Generative design Adalah Untuk Lightweighting Lightweighting is the purpose Di sini kita bisa lihat Contoh Penggunaan Hasil dari Topology optimization Atau Generative design Yang digunakan Pada salah satu Komponen vehicle Dapat dari Divergent 3D blade Seper Di sini ada Salah satu contoh Penggunaan Hasil dari Generative design Di sini Punya Karakteristik Lightweight Tetapi Strain-nya tetap Dapat Lalu Apa itu Structural optimization Sebelum masuk Kesini Saya coba Jelaskan Terlebih dahulu Mengenai Optimization Itu sendiri Jadi Optimization Adalah Process of Selecting The best Mathematical Design Subject to A set Of Constraint Jadi Pemilihan Best design Berdasarkan Perhitungan Matematis Dan juga Berdasarkan Beberapa Constraint Yang ter Dapat Pada Benda Tersebut Yang berkaitan Dari Structural Optimization Ada Tiga Sizing Optimization Shape Topology Optimization Sizing Optimization Optimization Pada Sizing Size Cuma Di sini Keterbatasannya Adalah Penggunaan Ininya Penggunaan Mereka Terbatas Pada Penggunaan Satu Cross Section Yang Sama Cross Section Nggak Bisa Beda Cross Section Sama Contohnya Dalam Penggunaan BIM Pada Bidang Civil Engineering Yang kedua Adalah Shape Optimization Jadi Saya kasih Contoh Di sini Shape Optimization Ada Sebuah Balok Di sini Ada Pocketan Pocketannya Nah Lalu Kalau Misalkan Balok ini Dikasih Beban Untuk Memperkuat Balok ini Atau Memperkaku Balok ini Dimodifikasilah Pocketannya Sesuai dengan Alur Atau Loadpad dari Loadpad dari Stress Contournya Nah Cuman Kekurangannya Di sini Adalah Overall Dari Shape Nggak Berubah Dia Overall Shape Nggak Berubah Yang ketiga Adalah Topology Optimization Kalau Topology Optimization Itu Dia Perubahan Atau Optimization Secara Free Dia Berubah Baik Dari Sisi Size Bermacam Bisa Dilihat Di sini Dan Dari Overall Shape Nya Juga Berubah Nah Ini Serahkan Topology Optimization Adalah Gabungan Dari Shape Optimization Dan Size Optimization Lalu Apa Itu Topology Optimization Saya Coba Kasih Contoh Di sini Ada Cantilever Beam Dengan Tip Load Jadi Bebannya Disini Support Disini Nah Ini Cantilever Beam Disederakan Menjadi Dua Dimensi Dulu Dan Dilakukanlah Sebuah FA Sederhana Dua FA Ya Hasilnya Seperti Ini Jadi Divaryasikan Nah Disini Ada Warna Kuning Dan Hijau Jadi Warna Kuning Ini Adalah Load Pad Berdasarkan Stress Contour Dari Titik Beban Ke Titik Support Lalu VF Ini Volume Fraction Jadi Volume Fraction 0,1 Artinya 10% 10% Penggunaan Material Yang Kuning Ini Terhadap Overall Volume Yang Tersedia Jadi Saya Coba Sederhanakan Pengertiannya Jadi Kalau Misalkan Kalau Ada Pembebanan Seperti Ini Lalu 10% Material Yang Disediakan Maka Bentuk Yang Terjadi Adalah Seperti Ini Oke Naik Ke 20% Yang Tersedia Bentuk Yang Material Yang Halus Terjadi Harus Dibentuk Adalah Seperti Ini Naik Lagi Ke 30% Bentuk Material Yang Harus Dibuat Adalah Seperti Ini Naik Terus 40 50 60 70 80 Sampai 90 Persen Terus Apa Yang Topology Optimization Lakukan Jadi Dia Memilih Variation Yang Terbaik Berdasarkan Kekakuan Atau Kekuatan Kekuatan Yang Terkuat Atau Energy Absorption Yang Paling Tinggi Tapi Dengan Volume Yang Paling Minim Sebagai contoh Disini Dipilihlah Variasi Yang Nomor 4 Nah Ini Kalau Misalkan Secara Cerita Secara Dua Dimensi Seperti Ini Kalau Misalkan Masuk Relapse Tiga Tiga Dimensi Maka Kita Perlu Bantuan Dari Computer Software Ataupun CAE Lalu Apa Yang Bisa Dihasilkan Oleh Topology Optimization Yang Pertanyaan Yang Bisa Dihasilkan Oleh Topology Optimization Adalah Mengenerate Design With An Ideal Lightweight Tetapi High Strength Tetap Dapat Jadi High Strength Balance Tetap Dapat Yang Kedua Hasilnya Berupa Biomorphic Shapes Yang Menggunakan Material Yang Lebih Efisien Sehingga Kita Dapat Bisa Dapatkan Reduce Cost Dari Penggunaan Material Yang Ketiga Geometris Ideal Untuk Editive Manufacturing Ataupun 3D Printing Kasus Untuk Nomor Tiga Ini Sebenarnya Tetap Bisa Kita Mengambil Lampar Dari Topology Optimization Walaupun Kita Belum Punya 3D Printing Dengan Syarat Nanti Akan Dengan Syarat Mengaktifkan Option Yang Akan Saya Jelaskan Di Slide Selanjutnya Jadi Tetap Bisa Kita Ambil Manfaat Dari Sini Walaupun Kita Belum Mempunyai 3D Printer Lalu Di Sebelah Kanan Ini Ada Contoh Perbedaan Antara Accessing Design Dengan Hasil Dari Topology Optimization Ada Contoh Perbandingan Assising Design Dari Assising Design Dengan Topology Optimization Kita Masuk Ke Workflow Sekarang Sebelum Saya Menjelaskan Workflow Dari General Design Saya Coba Jelaskan Workflow Dari Traditional Design Process Atau Conventional Design Conventional Design Biasa Kita Dimulai Dengan Konsep Design Dan Biasanya Disini Ada Beberapa Konsep Design Yang Bisa Satu Dua Tiga Dan Dipilihlah Satu Konsep Design Yang Terbaik Baru Masuk Kelas Setelah Masuk Ke Detail Design Setelah Selesai Masuk Ke Analysis Kalau Misalkan Ada Kekurangan Bisa Terjadi Lagi Design Modification Oke Bisa Masuk Lagi Ke Detail Design Ataupun Worst Case Bahkan Bisa Masuk Lagi Konsep Design Jadi Bulak Baliknya Disini Bisa Lebih Lama Ataupun Bisa Lebih Rumit Apalagi Kalau Masuk Lagi Konsep Design Nah Kalau Misalkan Di Generative Design Itu Mulainya Dengan Design Envelope Satu Kali Aja Design Envelope Lalu Kita Bisa Lakukan Topology Optimization Oke Dari Dua Ini Mostly Part Tidak Butuh Lagi Sebenarnya Geometry Repignment Ataupun Validation Oke Ini Cuman In case Aja Kalau Misalkan Memang Diperlukan Maka Diputukan Lagi Geometry Repignment Dan Validation Cuman Mostly Dua Langkah Ini Aja Cukup Nah Kalau Misalkan In case Memang Kalau Misalkan Ada Penambahan Lagi Part Bagian Disitu Geometry Refinement Tentu Dibutuhkan Lagi Validation Cuman Ini Sekali Aja Gak Ada Bolak Balik Lagi Kalau Tadi Kan Ini Bolak Balik Kalau Misalkan Ada Modification Bolak Balik Kalau Ini Cuman Sekali Aja Streamline Oke Kita Masuk Sekarang Ke Demo Simple Cantilever Dulu Aja Jadi Saya Coba Pindah Ininya Ke NX Ya Coba Pindah Ininya Ke NX Nah Ini Adalah Design Space Yang Sudah Disediakan Design Space Ini Ada Body Body Extrude Tambahannya Dan Juga Disini Ada Hole Ada Tube Juga Disini Nah Kita Coba Akan Lakukan Topology Optimization Disini Ya Disini Ada Topology Optimization Bisa Kita Lihat Dari Menunya Sendiri Gak Banyak Simple Manage Body Setup Topology Result Sama Help Dan Yang Sering Digunakan Bahkan Cuma Ini Aja Manage Body Dan Setup Optimization Oke Coba Kita Lakukannya Kita Pertama Lakukan Manage Body Jadi Dilakukan Manage Body Ini Kita Harus Menentukan Apa Namanya Design Design Space Kita Tambahkan Design Space Ini Tulis Lalu Kita Definisikan Disini Design Sebagai Design Space Nanti Ada Yes Sebagai Design Space Dan Kalau Misalkan Di Modeling Sudah Ditentukan Material Disini Ada Aluminum 2014 Gak perlu Lagi Asahan Material Disini Karena Disini Sudah Terasahan Material Oke Design Space Sudah Didefinisikan Sekarang Kita Masuk Ke Manage Design Constraint Disini Kita Manage Design Constraint Apa Yang Mau Dimasukkan Disini Ada Banyak Design Constraint Ada Sekitar Delapan Design Constraint Disini Pada Demo Ini Saya Akan Coba Pakai Planner Symmetry Saya Coba Add Constraint Disini Planner Symmetry Lalu Saya Coba Apply Planner Symmetry Disini Planner Symmetry Artinya Nanti Hasilnya Result Symmetry Terhadap Plain Ini Jadi Saya Cuma Memodelkan Setengahnya Aja Desain Constraint Sudah Selesai Dilanjutkan Dengan Manage Optimization Features Jadi disini Yang perlu Dilakukan Kita Manage Optimization Feature Oke Ini belum Ada apa-apa Feature list Yang belum Terdetect Disini Kita bisa Lakukan Auto Recognize Features Add Add all Auto Excess Features Disini Ada Hole 2 Yang Terdetect Hole Ini Desama Hole Ini Kita Coba Definisikan Dulu Yang Hole Ini Disini Hole Kita Coba Masukkan Keep Out Ada Keep In Keep Out Ada Shell Keep In Bendanya Tetap Disitu Keep Out Nanti Terjadi Bolong Kalau Shell Nanti Seperti Fitur Ticken Pada Modeling Biasa Ticken Penebalan Kita Coba Keep Out Dulu Disini Bolong Kita Coba Tambahkan Opsi Thickness Disini 0,5 Jadi Nanti Ada Ketebalan 0,5 Disini Tetap Bodinya Seragam Dan Kita Coba Tambahkan Concern Disini Ada Beberapa Opsi Saya Coba Pake Fixed Concern Dulu Yang Ini Sudah Didefinisikan Yang Hole Yang Ini Sekarang Juga Sebagai Keep Out Saya Coba Tambahkan Lagi Offset Disini 0,5 Dan Udah Selesai Nah Kalau Misalkan Ada Bodyline Yang Mau Dimasukkan Dan Tidak Terecognize Kita Bisa Tambahkan Add Manual Disini Dua Ini Saya Coba Tambahkan Terdetect Disini Sudah Terdetect Fitur List Disini Ada Extrude 4 Sama Extrude 7 Ini Sudah Otomatis Jadi Keep Out Saya Biarin Aja No Constraint Sama Gak Dikasih Tiktas Apa Apa Yang Ini Juga Biarin Keep Out Aja Oke Sudah Selesai Lalu Setelah Itu Udah Tinggal Manage Loadcase Nah Disini Bisa Di Apply Beberapa Loadcase Cuma Disini Saya Coba Pake Satu Dulu Aja Disini Loadcase Satu Saya Akan Tambahkan Loadcase Disini Loadnya Disini Di Bagian Tube Yang Ini Saya Kasih Beban Type Force Lalu Magnitudenya Coba Saya 1000 Newton Factor 2 Point Jadi Arah Sini Ke Arah Sini Oke Sudah Selesai Oke Sudah Selesai Sudah Selesai Di Manage Body Sudah Selesai Abis Ini Kita Lakukan Setup Optimization Disini Lakukan Setup Optimization Oke Setup Optimization Ini Kita Menentukan Memilih Metode Optimization Type Ada 3 Minimus Strain Energy Subject To Mass Target Minimus Volume Subject To Material Safety Factor Ada Yang Ketiga Maximus Natural Frequency Subject To Mass Oke Ketiga Ini Akan Saya Jelaskan Di Slide Selanjutnya Saya Coba Dulu Pakai Option Yang Pertama Optimization Type Lalu Ada Select Global Resolution Oke Jadi Disini Bentuknya Slider Jadi Ini Untuk Menentukan Besar Kecilnya Meshing Jadi Yang Kekiri Ini Dia Perhitungan Cepat Tapi Hasilnya Kasar Bergeser Ke Kanan Ini Paling Kanan Ini Dia Hasilnya Lebih Halus Cuman Perhitungannya Lebih Lama Ini Proporsional Kita Coba Set Di Sini Aja Pertama Dulu Lalu Disini Juga Ada Di Paling Bawah Dulu Kita Bisa Type In Match Target Mau Berapa Oke Karena Ini Kita Belum Tahu Bayangannya Mau Berapa Kilo Kita Bisa Estimate Dulu Optimization Parameters Nah Keluar Range Dari Sekian Sampai Sekian Lalu Kita Bisa Type In Misalkan Disini 0,02 Kilogram Optimization Type Sudah Diatur Kekasarannya Segini Kira-kira Kita Type Sudah Type In Target Kita Lakukan Sudah Run Optimization Kira-kira Perjalan Perjalan Sekitar Satu Menit Harusnya Sekitar Satu Menit Oke Kita Biarin Aja Ini Tidak Usah Di Percepat Kita Tunggu Aja Sampai Selesai Biar Nanti Ketahuan Kecepatannya Seperti Apa Kita Tunggu Aja Biasanya Biasanya Sekitar Satu Menit Satu Menit Satu Menit Satu Setengah Menit Ada Juga Yang Pernah Saya Coba Sekitar 50 Detik Untuk Bentukan Seperti Ini Dengan Kehalusan Atau Kekasaran Mesing Seperti Tadi Oke Gak Apa Kita Tunggu Aja Oke Sabar Harusnya Tidak Lama Tidak Tidak Usah Di Percepat Oke Sudah Mulai Muncul Oke 79 Detik 79 Detik Met Tinggal Mesing Harusnya Sudah Keluar Beberapa Saat Lagi Keluar Hasilnya Oke Sudah Keluar Hasilnya Finish 79 Detik 80 Detik Oke Ini Adalah Hasilnya Hasil Dari Topology Optimization Saya Coba Review Sebentar Jadi Tadi Disini Offset Ini Offset 2,5 Mil Disini Pas Desain Contra Optimization Feature Saya Coba Buka Lagi Disini Akan Ada Offset Thickness 2,5 Mil Sama Ini Juga Hole Yang Ini Di Offset 2,5 Mil Nah Lalu Ini Ada Keep Out Keep Out Tetap Disini Golong Seperti Ini Dan Ini Sebagai Keep Out Bentukannya Seperti Ini Bentukannya Seperti Ini Saya Coba Hide Dulu Bentuk Body Awalnya Ini Adalah Hasil Selain Hasil Dari Bentuk Bentuk Biomorphic Shape Selain Bentuk Jadi Disini Ada Tombol Shortcut Untuk Topology Topology Bentuk Ini Ada Maximum Tips Placement Ada Maximum Stress Sudah Tiga Ini Aja Yang Bisa Kita Lihat Artinya Dari Tiga Ini Pun Untuk Harusnya Untuk Seorang Designer Sudah Bisa Membaca Ya Disini Maximum Stress Disini Maximum Dispensement Dan Modinya Oke Ini Adalah Demo Hasil Dari Demo Pertama Kita Balik Lagi Ke PowerPoint Yang Dapat Saya Simpulkan Dari Demo Simpel Cantilever Tadi Pertama Kita Dapat Kita Lihat Simple Dan Guided UI Menunya Cuma Segini Aja Bahkan Yang Sering Dipakai Cuma Dua Aja Manage Design Body Sama Setup Optimization Sisanya Jarang Jarang Yang Kedua Setup Nya Juga Mudah Dari Design Constraint Lalu Optimization Features Tambah Beban Disitu Setup Optimization Ini Isi Setup Dan Seorang Designer Harusnya Udah Udah Bisa Paham Itu Sedang Cepat Yang Ketiga Dari Sisi Pass Feedback Baik Dari Sisi Robustness Dari Solver Kecepatan Solver Cuma Sekitar 80 Detik Dan Result Easy To Understand Untuk Para Desainer Cuma Bentuk Maximum Displacement Sama Maximum Stress Dan Dari Ketiga Ketiga Ini Dapat Saya Sempulkan Memiliki Karakteristik Desain Engineer Friendly Karena Tidak Perlu CAE Expertise Untuk Bisa Mengoperasikannya Men Setupnya Dan Juga Memahami Dari Sisi Resultnya Selanjutnya Saya Akan Membahas Mengenai Macam-macam Design Constraints Serta Fungsinya Saya Coba Balik Lagi Ke NX Disini Tadi Kalau Kita Manage Body Lalu Kita Coba Lihat Disini Ada Manage Design Constraints Jadi Ada Beberapa Type Tipe Disini Ada 8 Tipe Design Constraints Saya Akan Jelaskan Ini Sekarang Di Slide Yang Ini Saya Coba Balik Lagi Ke Slide Disini Saya Coba Jelaskan Pertama Ada Planal Simetri Tadi Kita Sudah Pakai Ini Tadi Kita Cuma Pakai Satu Dan Ini Bisa Juga Dua Kalau Misalkan Pakai Dua Planal Simetri Kita Coba Memodelkan Design Space Seper Empat Nya Aja Dari Total Keseluruhan Yang Kedua Ada Rotational Simetri Prinsipnya Sama Cuma Ini Untuk Rotational Jadi Yang Ditentukan Disini Adalah Faktor Kita Cuma Memodelkan Design Space Seperti Ini Lalu Faktor Kita Pilih Misalkan Ini Dan Instances Jumlahnya Berapa Misalkan Ini Enam Jadi Faktor Sama Jumlahnya Berapa Rotational Simetri Ada Yang Ketiga Extrude Along Faktor Ini Ini bagi Mau Misalkan Direct to Multi-axis Machining Khususnya Untuk Mesin 2 Setengah Aksis Dan Kalau Misalkan Tadi Bagi Customer Yang Belum Punya Reprinting Mau Tetap Memanfaatkan Topology Optimization Ini Tetap Bisa Dengan Catatan Mengaktifkan Design Constraint Extrude Along A Faktor Jadi Kita Tentukan Aja Faktor Ke Rahmana Ini Dan Hasilnya Pasti Bisa Dimachining Oleh Mesin 2 Setengah Aksis Oke Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Option Drop Jadi Option Drop Ini Ada Tiga Option Ada Otomatik Otomatik Itu Ngikutin All Bisa Juga Berdasarkan Plain Kita Tentukan Berdasarkan Plain Bisa Juga Kita Custom Parting Surface Sendiri Ada Tiga Cara Ini Ini Fungsinya Untuk Misalkan Direct To Mold Ataupun Direct To Case Karena Disana Perlu Drop Disini Tentukan Drop Mau Tipe Apa Tadi Dan Besaran Drop Ini Berguna Untuk Direct Case Dan Direct To Lalu Ada Option Lagi Namanya Void Fill Void Fill Ini Untuk Menghindari Terbentuknya Rongga Pada Hasil Topologinya Nanti Nah Ini Berfungsi Khususnya Kalau Misalkan Untuk Penggunaan 3D Printing Yang Menggunakan Metal Powder Jadi Metal Powder Kalau Misalkan Dia Ada Void Seperti Ini Dia Terjebak Terjebak Disitu Tanpa Ada Kontribusi Apapun Jadi Nantinya Jadi Waste Material Nah Untuk Menghindari Waste Material Contohnya Pada Kasus Metal Powder Tadi Harus Diaktifkan Point Fill Oke Untuk Memastikan Dia Padat Itu Void Fill Oke Selanjutnya Adalah Material Spreading Kalau Material Spreading Ini Ada Opsinya Slider Sama Seperti Slider Slider 0% Itu Mendekati Padat 100% Itu Mendekati Struth Atau Mendekati Structure Struth Like Structure Kalau Misalkan Diset 100% Mendekati Bentuknya Seperti Ini Material Spreading Lalu Ada Overhang Prevention Overhang Prevention Ini Berfungsi Untuk Menghindari Additional Pembuatan Support Misalkan Contohnya Disini Kita Print Part Print Ke Atas Kita Perlu Ada Additional Support Kita Harus Tiang Kecil Untuk Support Pada Saat Proses Printing Nanti Untuk Menghindari Hal Tersebut Kita Bisa Aktifkan Namanya Overhang Prevention Kalau Mau Cuman Disini Kan Kekurangannya Jadi Nggak Seringan Yang Ini Jadinya Nanti Terserah Nanti Tendensinya Mau Ke Arah Mana Ini Definition Definition Cuman Print Direction Aja Mau Print Direction Mau Misalkan Print Direction Ke Atas Nanti Otomatis Ada Overhang Prevention Disitu Yang Selanjutnya Yang terakhir Ada Self Supporting Self Supporting Ini Mirip Seperti Overhang Prevention Cuman Dia Inputannya Self Supporting Angle Jadi Kalau Misalkan Self Supporting Angle Terhadap Base Plate Kalau Misalkan Saya Set Disini 45 Derajat Kalau Misalkan Ada Part Yang Kurang Dari 45 Derajat Maka Akan Terbentuk Otomatis Body Topology Sebagai Self Supporting Itu Bedanya Sama Ini Kalau Ini Arah Saja Kalau Ini Sudut Input Bisa Disimpulkan Dari Beberapa Design Constraint Ini Option NX Tetap Memiliki Complete Option Yang Dijaga Ke Complete Walaupun Guided UI Walaupun Simple Guided UI Easy To Understand Menjadikan Option Yang Cukup Complete Selanjutnya Saya akan Coba Contohkan Berikan Contoh Penggunaan Multiple Design Space Dan Multiple Design Constraint Yang Berbeda Jadi Di Samping Satu Design Space Ini Juga Bisa Dilakukan Pemodelan Ataupun Perhitungan Design Space Secara Multiple Design Space Secara Bersamaan Ini Contohnya Desain Space Lalu Ini Pembelan Disini Ada Load 2000 Newton Disini Fix Support Disini Ada Linear Slider Arahnya Kesini Ini Silinder Lalu Ini Ada Design Constraint Tiga Design Constraint Dan Berbeda Pula Ada Spreading Diset Di 80% Disini Ada Point View Disini Diset Drop 7,5 Derajat Arahnya Kesini Lalu Ada Additional Lagi Setting Jadi All Keep Out Bodies And Connection Uplaps Itu Mempunyai 2,5 Millimeter Offset Jadi Disini Keep Out Bodies 1,2,3 Dan Connection Overlaps Connection Offset Body Body Overlaps Masuk Masuk Diset 2,5 Millimeter Offset Dilakukan Perhitungan Dan Hasilnya Seperti Ini Ini Yang Atas Material Spreading 80% Hasilnya Seperti Ini Lalu Disini Ada Void Fill Disini Terisi Penuh Dan Disini Ada Draft Draft Ini Ada Draft Oke Nah Ini Ada Draft Kelihatan Disini Ada Parting Surface Ada Parting Line Disini Ada Draft Oke Terus Ada Yang Tadi All Keep Up Bodies 2,5 Millimeter Offset Disini Offset 2,5 2,5 2,5 Dan Connection Overlaps Yang Tembus Tembus Ini 2,5 2,5 2,5 Offset Ini Ini Ada Contoh Perhitungan Multiple Design Space Dan Juga Diset Dengan Multiple Design Constraint Yang Berbeda Pada Setiap Design Space Selanjutnya Saya Jelaskan Beberapa Tipe Optimization Solution Balik Lagi Ke NX Tadi Oke Disini Ada Set Optimization Yang Tadi Ada Beberapa Optimization Type Disini Ada Tiga Ini Nah Ini Saya Coba Jelaskan Sekarang Di Slide Ini Oke Ada Tiga Type Yang Berbeda Yang Pertama Minimize Strain Energy Subject to My Target Jadi Disini Option Itu Untuk To Achieve The Lowest Total Displacement Atau Maximum Steepness Jadi Target Target Disini Dia Untuk Mencapai Sekaku Mungkin Dengan Batasan Mass Target Yang Kita Type In Yang Kedua Adalah Minimus Volume Subject To Material Safety Factor Jadi Disini Target Dia Volume Seminim Mungkin Dengan Setup Dia Safety Factor Contohnya Kita Type Misalkan Safety Target 1,2 1,3 2 Dan Seterusnya Nah Kalau Misalkan Biasanya Ini Dia Tendensinya Dekat Ke Value Stress Nah Kalau Misalkan Dekat Ke Value Stress Disarankan Untuk Ditinggi Lagi Safety Factor Ini Ada Pengaturan Minimus Value Subject To Material Safety Factor Terus Yang Ketiga Adalah Maximum Natural Frequency Subject To Master Jadi Yang Disini Intinya Adalah Untuk Menciptakan Body Yang Mempunyai Ketahanan Terhadap Vibrasi Vibration Atau Getaran Dan Atau Fatiga Mempunyai Ketahanan Yang Tinggi Terhadap Fatigue Dan Vibration Yang Ketiga Ini Nah Ini Tiga Tipe Yang Berbeda Terus Ini Juga Jadi Ini Satu Design Space Yang Dihitung Dengan Tiga Tipe Yang Berbeda Dan Ini Hasilnya Berbeda Pula Ini Adalah Tipe Solution Optimization Type Yang Saya Sudah Jelaskan Tiga Selanjutnya Selanjutnya Saya Menjelaskan Menunjukkan Demo Video Demo Dalam Pengolahan Hasil Dari Topology Optimization Yang Berupa Facet Body Dengan Memanfaatkan Fitur Convergent Modeling Dali NX Kita Coba Play Videonya Nah Disini Ada Hasil Dari Perhitungan Topology Optimization Yang Berupa Facial Body Lalu Saya Akan Coba Gabungkan Dengan Nerves Body Saya Coba Gambar Nerves Body Pake Polyline Dulu Jadi Disini Saya Coba Bikin Close Polyline Jadi Nanti Akan Di Extrude Lalu Akan Dipotongkan Dipotongkan Ke Reset Body Nah Ini Saya Coba Extrude Nah Kalau Reset Basic Surface Harus Ditutup Lalu Biar Symmetric Disini Ada Symmetric Plane Nah Ini Sudah Nerves Body Sudah Jadi Nah Kita Selanjutnya Akan Coba Lakukan Bolehan Operation Disini Saya Coba Pilih Intersect Oke Sebelum Itu Saya Coba Mention Terlebih Dahulu Jadi Disini Ini Adalah Facet Body Ini Derve Body Nah Karena Convergent Modeling Dengan Teknologi Convergent Modeling Dua Tipe Body Ini Bisa Bekerja Secara Bersamaan Contohnya Akan Saya Lakukan Nanti Apa Bolehan Operation Dengan Ini Option Yang Intersect Tanpa Convergent Modeling Ini Tidak Bisa Dilakukan Bolehan Operation Oke Ini Fast Body Yang Kone Fast Body Ini Nerve Body Saya Coba Lakukan Intersect Disini Nah Sudah Terpotong Dan Juga Ada Body Yang Terextract Disitu Lalu Saya Coba Tambahkan Lagi Ini Salah Satu Turunan Dari Convergent Modeling Ada Namanya Latest Latest Body Jadi Untuk Bisa Juga Untuk That's why Ada Dua Tipe Untuk Body Ada Untuk Surface Disini Tinggal Dipilih Unit Cell Type Mau Apa Edge Length 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 Sama Road Diameter Mau Diisi Berapa Contoh Disini Saya Coba Pilih Tipe Body Body Dipilih Lalu Orientation Lalu Ini Edge Length 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 Berapa Coba Type I 5 Sama 1 Oke Kegedean Saya Coba Kecilin Lagi 3 Sama Setengah Oke Terlihat Cukup Saya Coba Oke Aja Disini Sudah Terbentuk Harusnya Latest Body Saya Coba Sembunyikan Dulu Hapus Dulu Yang Ini Subtract Ini Latest Body Jadi Ini Merupakan Turunan Dari Convergent Modeling Selanjutnya Saya Coba Tunjukkan Common Modeling Common Common Modeling Yaitu Edge Blank Yang Dilakukan Pada Facet Body Sekali Lagi Saya Coba Sebutkan Tanpa Convergent Modeling Ini Kita Tidak Bisa Lakukan Edge Blank Pada Facet Data Contohnya Coba Bapak Lakukan Facet Edge Lange Pada Hasil Scan Penan Yang Pasti Tidak Bisa Dengan Convergent Modeling Itu Bisa Dilakukan Berkat Convergent Modeling Oke Edge Blank Selanjutnya Kalau Misalkan Mau Ditambahin Lagi Ini Saya Kasih Contoh Lagi Misalkan Nah Ini Untuk Mempermudah Editing Saya Coba Gunain Lagi Relay Shape Sama Pakai Cage Poly Line Saya Coba Bikin Tulangan Disini Disini Dan Disini Oke Lalu Saya Coba Bikin Tube Disini Bikin Tube Oke Dengan Ukuran Yang Sesuai Tentunya Nah Ini Karena Masih Surface Saya Coba Tutup Dulu Biar Jadi Solid Nah Kalau Sudah Solid Tinggal Ditabrakin Aja Jadi Nanti Downsend Aplikasinya Gampang Kita Berakhir Aja Mau Disubstrike Atau Diyunat Dan Segala Macem Oke Mudahnya Menggunakan Real Shape Ini Kita Bisa Lakukan Direct Modeling Ataupun Modifikasi Secara Langsung Contohnya Seperti Ini Kita Mau Modify Ini Untuk Dilebarkan Lagi Ini Sangat Mudah Karena Termasuk Direct Modeling Ini Kekuatan Dari Reset Nah Ini Sudah Selesai Tinggal Modeling Stream Application Apalagi Terserah Mau Disubstrike Lagi Disini Ataupun Mau Diyunat Nanti Bisa Juga Dilakukan Saya Coba Ambil Kesempurhan Dari Demo Kedua Ini Kita Gak Perlu Lagi Resurvacing Ulang Ataupun Remodeling Ulang Karena Facet Body Dari Hasil Topology Optimization Sudah Bisa Digunakan Langsung Berkat Adanya Conversion Modeling Dari NX Oke Selanjutnya Saya akan Coba Jelaskan Kegunaan Result Dari Topology Optimization Itu Bisa Untuk Apa Aja Oke Yang Pertama Jelas Bisa Untuk Direct To 3D Printing Jelas Ini Sudah Bisa Dilakukan Yang Kedua Juga Bisa Direct To Mode Ataupun Cast Dengan Memasang Design Constraint Atau Menentukan Design Constraint Kita Pasang Option Drop Di Sana Drop Pake Tipe Apa Dan Besarnya Berapa Derajat Nah Ini Bisa Langsung Direct To Cast Mode Lalu Juga Bisa Direct To Multi Aksis Machining Nah Kalau Misalkan 2,5 Aksis Machining Tadi Catatannya Harus Ditambahkan Option Design Constraint Berupa Extrude Along A Factor Biar Bisa Dioperasikan Di Machining Dengan Mesin 2,5 Aksis Oke Yang Keempat Modeling In NXCAD Dengan Menganfaatkan Teknologi Convergent Modeling Yang Sudah Tadi Contohkan Oke Yang Selanjutnya Bisa Direct To Simulation Nah Ini Bisa Sebagai Faced Body Bisa Sebagai Convergent Body Bisa Sebagai Nerve Body Bebas Kalau Ini Mau Direct To Simulation Juga Bisa Langsung Mau Sebagai Apapun Bisa Di Yang Terakhir Kalau Misalkan Mau Di Offer Ke Sistem CAD Lain Ini Bisa Sebagai Guidance Untuk Di Remodeling Ulang Karena Disini Di Topol Geoptimation Bentuknya Ini Sudah Dihitung Secara Matematis Nah Ini Adalah Downstream Application Possibilities Cukup Banyak Ada 6 Possibilities Oke Selanjutnya Akan Saya Jelaskan Mengenai Cerita Success Slide Dari Ada Bugatti Ini Bugatti Khususnya Pada Produk Chiron Supersport Yang Telah Memecahkan Rekod Dari 0 Sampai 400 Kilometer Perjam Dalam Waktu 42 Detik Nah Mereka Sudah Memakai Integrated Solution Dari Siemens Salah Satunya Adalah Ini Generative Design Oke Di bagian Mana Generative Design Kita Hydraulic Assembly Untuk Mekanisme Wing Jadi Mekanisme Wing Yang Ini Berfungsi Untuk Mengatur Besar Kecilnya Downforce Yang Diterima Oleh Vehicle Dan Juga Membantu Untuk Pengereman Pada Saat Airbrake Pada Saat Pengereman Jadi Sebagai Airbrake Sistem Sama Seperti Sistem Pengereman Mirip Di Pesawat Kalau Misalkan Mengerem Ini Mengangkat Ke Atas Untuk Tampak Sebagai Airbrake Sistem Mereka Merubah Bentukan Assessing Design Bagian Support Ini Ke Bentuk Seperti Ini Dengan Menggunakan Generative Design Atau Topology Optimization Dan Bagian Sininya Support Dan Mereka Sudah Berhasil Menurunkan Berat Dari Total Shuttle Assembly Jadi Total Sebesar 50% Dan Karena Menggunakan Generative Design Jadi Analisisnya Cuma Sekali Doang Tanpa Harus Bolak Balik Lagi Mereka Bisa Juga Melakukan Mempercepat Proses Inovasinya Sebanyak 10 Kali Nah Ini Ada Cerita Dari Pugati Dari Success Sliden Oke Summary Oke Apa yang bisa Topology Optimization Lakukan Jadi Topology Optimization Bisa Menolong Kita Untuk Menemukan Bentuk Baru Unimagine Design Possibilities Yang Tentunya Mempunyai Karakteristik Yang Lightweight Dan Juga High Strength Contohnya Pada Kasus Bugati Tadi Mereka Bisa Berhasil Menurutkan 50% Dari Settle Assembly Weight Lalu Yang Ketiga Karena Pemanfaatan Materialnya Lebih Efisien Kita Juga Bisa Meng-cut Cost Dari Sisi Penggunaan Material Oke Yang Keempat Dari Sisi Pengoperasian Penggunaannya Itu Designer Friendly Karena Mempunyai Simple And Guided UI Setup Nya Juga Easy Maupun Dari Sisi Feedback Cukup Cepat Juga Dari Sisi Sotero Basen Ataupun Dari Sisi Pembacaan Kemudahan Untuk Membaca Hasil Result Selanjutnya Karena Apa Namanya General Tip design Perlakuan Atau Prosesnya Cuma Cukup Sekali Aja Tanpa Halus Bolak Balik Bisa Untuk Mempercepat Innovation Proses Juga Pada Kasus Bugati Tadi Mereka Bisa Berhasil Mempercepat Innovation Proses Mereka Sampai Dengan 10 Kali Selain Daripada Itu Juga Hasil Dari Downstream Application Next Prosesnya Ada Banyak Juga Ada 6 Possibilities Tadi Ada Direct To 3D Printing Direct To Mode Case Dan Direct To Multi Assist Machining Direct To 3D Modeling Di CAD Direct To Simulation Dan Bisa Juga Sebagai Referensi Kalau Misalkan Di Export Ke Untuk Di Export Ke System CAD Dan Yang Terakhir Walaupun Simple Walaupun Designer Friendly Tetap Di Sisi Option Tetap Dikasih Complete Option Ada 8 Design Constraints Yang Berbeda Dan Juga 3 Tipe Optimization Yang Bisa Dipilih Ada Untuk Kekakuan Yang Maksimal Dengan Setup Mask Target Ada Yang Kedua Ada Volume Minimized Volume Subject To Safety Factor Yang Ketiga Untuk Menghasilkan Ada Yang Ketiga Tipenya Untuk Menghasilkan Body Yang Tahan Terhadap Vibration Ataupun Fatigue Dengan Subject To Master Get Nah Ini Dari Sisi Summary Oke Terima 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 Bidah Terima Siap Masih Ada Pertanyaan Bisa Disubmit Ke Email Saya Sini Ataupun Bisa Tanya Lewat WA Terima Kasih Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati